Meriah dan penuh keakraban, begitulah suasana pembukaan kegiatan pameran dan pertandingan olahraga seni dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bone Jalan Lapa Wawoi Karaeng Sigeri Watampone, Sabtu 17 Desember 2022. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Setiawan Aswat, yang membuka kegiatan ini mengaku senang dan bangga, dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk guru kita. Profesi guru menurut Setiawan Aswat merupakan profesi paling tua, paling mulia, dan paling tinggi tempatnya. Peringatan HGN kali ini menurut Setiawan Aswat lain dari biasanya. Ia mengharapkan para guru dan kepala sekolah bisa menikmatinya. Mari kita nikmati permainan ini, jauhkan dulu rutinitas kita. Saat ini mari kita bergembira, ajak Setiawan Aswat. Bahkan alumni IPDN Jatinangor Jawa Barat ini turut serta bermain ganrang bulo bersama peserta lomba. Selain lomba ganrang bulo, yang tidak kalah serunya adalah pertandingan kato-kato. Ada juga lomba baca puisi, nyanyi solo, stand-up komedi, dan lainnya. Usai membuka kegiatan, Setiawan Aswat meninjau pameran hasil karya best practice para kepala sekolah, guru penggerak, dan juga pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quatilabillah, wa masallila Muhammad al-Ali Muhammad. Yang saya hormati, Tuan berumah kita pada kegiatan ini, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Boneh, berserta teman-teman, guru, dan tenaga keberikan lainnya. Yang saya hormati, bersama kita di sini ada sahabat saya, guru saya juga ini, Pak Yani, Kepala Balai Bahasa, Profesor Selatan. Kemudian, bersama kita juga di sini ada Pak Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan, Pak Dr. Muhlis. Ada juga Ibu Kabit, Pembinaan Pendidikan Kursus Lairan Kursus. Ada juga bersama kita di sini yang saya hormati, Bapak Kepala Capan Dinas, Ibu Kepala Capan Dinas. Bersama kita, kemudian ada juga bersama kita, para pengawas yang hadir di kegiatan ini, yang saya hormati juga, dan saya banggakan, tentu saja yang saya sangat melihatkan adalah para Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah yang datang dari berbagai penjuru Provinsi di Suha Selatan yang selama ini mengabdikan diri di jenjang pendidikan menengah, baik SMA maupun SMK, serta sekolah luar biasa. Saya kira, Alhamdulillah, merayakan saya kira, teman-teman semua, adalah ya, setelah saya masuk di Dinas Pendidikan Kepala Sekalian, bersama-sama dengan teman-teman semua, menjalani, memberikan pelayanan pendidikan, mendengarkan masukan kita, nasihat kita semua, akhirnya, tiba-tiba Pak, pada satu ketika, saya merasa sadar Pak Bu, bahwa kenapa dari dulu saya tidak bersama-sama, baru belakangan Pak, ya, karena ternyata, ini profesi Pak Bu, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, ini profesi, kalau kita lihat sejarahnya, Pak Bu sekalian, ini profesi guru, adalah profesi yang paling tua, paling mulia, dan paling tinggi tempatnya, bahkan berlangsung di dua alam yang berbeda, coba kita perhatikan Pak Bu, pada awal kejadian manusia, itu, maka profesi gurulah yang pertama kali muncul di situ, tepuk tangan dulu buat kita semua, dan tidak tanggung-tanggung Pak Bu, gurunya itu adalah sang halik, sang pencipta, yang mengejarkan kepada Adam, tentang semua namanya-namu benda, coba bayangkan Pak Bu, profesi ini, demikian mulianya, sampai kemudian, kita diberikan amanah, melanjutkan profesi itu, tepuk tangan dulu buat kita semua, buat guru, nah hari ini Pak, aku sekalian, teman-teman sekalian, kita berusaha, melakukan perayaan, melakukan selebrasi atas profesi itu, kita juga akan melakukan apresiasi terhadap profesi itu, dan kita juga akan melakukan refleksi terhadap profesi itu, melalui kegiatan ini, Alhamdulillah, tadi saya ikut permainan Pak Bu, saya bayangkan tadi itu Pak Bu, kalau guru-guru ini Pak Yanni, kepala sekolah ini Pak, saya selalu anggap mereka itu adalah, manusia Pak, getasnya dewa Pak, kalau pengawas manusia setengah dewa, kalau getasnya dewa, coba Pak, perhatikan tadi Pak, kalau kita bermain bersama-sama, bayangkan Pak, kalau dewa sudah main Pak Yanni, ya Pak Mulis, teman-teman sekalian semua, ini kita rayakan hari ini, ya, profesi kita, jadi saya sangat yakin, bahwa profesi ini juga yang nantinya, akan mampu menghantarkan kita semua, kalau kita lakuin dengan baik-baik sekalian, ini akan mampu, menghantarkan kita semua, umat manusia, sebagai orang, atau makhluk yang bisa, dibanggakan oleh Allah SWT, karena kemanusiaan kita kelak nantinya, amin semua, ya sekalian, ya, hari ini, coba kita keluar dari, kepenatan kita selama ini, sebagai guru kepala sekolah, yang setiap hari pasti kita, dibebani semua, bayangku, ya, sedikit-sedikit kepala sekolah, diperintah, bahkan memerayakan hari, guru saja, tetap banyak perintah, bayang, tetapi saya yakin, kalau kita jalan kemur sama-sama, kegetan ini, Pak, Bu, ya, mudah-mudahan, kita akan mengambil hikmah di situ, kita bisa makin merasakan, bahwa profesi ini, sangat membanggakan buat kita semua, lagi sekalian, sengaja, kita tampilkan hal-hal, yang di luar kebiasaan, pada kesempatan kali ini, karena saya yakin, kita selama ini, pasti sudah terjebak, dengan rutinitas kita, mengajar, memarahi, mengasihati, dan seterusnya lah, di sekolah, maka pada kesempatan kali ini, saya minta untuk menikmati, kita gandrang gula bersama, Pak, Pak, sekalian, karena saya yakin, dalam diri kita semua itu, ada sifat itu, cuma malam-malam, dikasih keluar semua, apalagi di depan siswa, nah, kali ini Pak, lepaskan saja, Pak, ya, lepaskan saja semua itu, saya sangat berharap, kita nikmati semua aktivitas itu, dengan tarikan gandrang gula itu, Pak, Bu, ya, tadi sendiri saya merasakan, bahwa saya akan, saya akan-akan Pak saya, kembali kepada diri saya yang lalu, kemudian kembali kepada fitrah kita semua, ya, lepas semuanya yang kita nikmati semua, sekali ya, ada juga kato-kato, Pak, di sini, pertandingannya, ya, sudah belum ya, Bu, belum ya, iya, jangki anggap enteng itu kato-kato, Pak, Bu, iya, iya, dua orang profesor, dua orang yang makamnya setara kiai, itu Pak, saya baca tulisannya tentang kato-kato, Pak, sebelum saya memutuskan, Pak, Bu, ayo kita main kato-kato, iya, bukan hanya karena lagi trendy sekarang, Pak, bukan, tapi karena di lap kato-kato itu, Pak, ada esensi, yang terkami di dalamnya, iya, Rob Hamdan Johanis menyatakan bahwa, kato-kato ini menyatakan kembali kepada kita, siapa sebenarnya jati diri kita, Pak, Bu, kita ini orang Indonesia, orang sosial selatan, yang punya identitas, dan kato-kato itulah identitasnya, salah satunya, aku mau sekalian, belum lagi manfaat, kognitif, efektif yang ada dalamnya, katanya, Pak, kalau kita main kato-kato begini, kita sedang mengasah kecerdasan kita semua, otak kanan, otak kiri, dan seterusnya, angkat tangan kita dulu, Pak, siapa yang sedang main kato-kato, kato-kato, kita, waktu kecil, saya juga, waktu kecil juga, rasa-rasanya, Pak Yan, lancar, tapi seiring dengan, tercemarannya saya, Pak, dengan dosa, barangkan, otak saya sudah kacau balang, Pak, yang mana kiri, yang angkianan, akhirnya, tidak harmonis, Pak, satu kali, dua kali, saya jujur, Pak Bu, sebelum kesini, kemarin, saya juga latihan, Pak Bu, karena jangan sampai saya diradak, Pak Bu, seperti yang tadi, tadi itu Pak, ada tonji persiapan, tadi Pak, walaupun kacau balang, hasilnya tadi kita lihat, kita tunjukkan siapanku, iya, mudah-mudahan, apa yang kita laksanakan hari ini, untuk sekalian, ini banyak yang, kita sudah laksanakan Pak Bu, teman-teman kita, dari Balai Bahasa, Pak Yan, juga sudah menyenggerakan, kegiatan untuk memberiakan, hari, guru nasional ini, Pak Yan, iya, makanya, beliau datang ke sini, nanti untuk memberikan, apresiasi Pak Bu, kepada teman-teman, yang sudah terlibat dalamnya, kemarin terakhir, sebelum saya ke sini, saya bersama-sama, dengan Dr. Arman, Pak Imran itu, sebagai juri Pak, untuk menilai inovasi, guru-guru kita juga, yang saya kira, Alhamdulillah, ada di sini Pak Yan, sudah ada Pak Yan, di situ, nah, sengaja kita bawa mereka ke sini, dengan harapan, saya segera minta, moga-moga banyak guru datang ke sini, dan siswa, kemudian mereka menampilkan Pak Bu, apa yang sudah mereka, laksanakan, apa yang mereka sudah usahakan, di Hotel Kelaro kemarin, ada tiga besar itu, itu saya kira, bisa menjadi inspirasi, saya minta izin kemarin, Pak Pak Dr. Arman, Pak izinkan itu, yang juara, 1, 2, 3, dibawa ke Bonet, terus, semoga mereka bisa memperlihatkan, bisa mengunjukkan, kepada para siswa guru, bagaimana kira-kira, cara mengajar yang baik, Pak Musa Lian, Pak Muhlis juga sudah melaksanakan, ada lomba best practice, dan inovasi Pak Yan, itu juga, jadi itu semua, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dalam rangka, merayakan hari guru, lomba senin juga hari ini, yang kita laksanakan, juga itu dalam rangka itu semua, ya kita berusaha, mengekspresikan diri kita, sebagai guru, bagaimana rasanya sekarang, kalau berangkali, selama ini kita menyuruh siswa kita, nah sekarang, kita tom lagi, yang melaksanakan itu semua, kira-kira bagaimana itu, Pak, jadi, bagi kita semua, yang sering memarahi siswa, ya coba maki, sekarang kita diposisikan pada itu, bagaimana rasanya, ya kira-kira begitulah Pak, saya kira banyak lagi, insya Allah, yang kita akan laksanakan, dan saya undang ke semua, mudah-mudahan, nanti siang ada acara talk show, yang kita lakukan, itu dalam rangka juga, untuk, melakukan selebrasi, apresiasi, dan refleksi, terhadap profesi kita, sebagai guru, dan kita harapkan nantinya, insya Allah, kita doakan bersama, mudah-mudahan Pak Gubernur sehat, beliau nanti, insya Allah, sudah berkenan untuk hadir, di puncak peringatan hari guru, lepas magit nanti, Pak ya, ya, disitu akan kita berikan, apresiasi, kepada guru-guru kita juga, sekaligus juga, barangkali nantinya, kita akan meminta, apa arahan dan sambutan, Bapak Gubernur, terhadap, pengembangan, dan penguatan profesi, kita guru ke depannya, saya kira itu, barangkali yang saya bisa sampaikan, tidak usah berlama-lama lagi, untuk sekalian, karena penampilan berikutnya, sudah siap lagi ini, ya, silahkan Pak Bu, ketawa saja Pak, jangan ditahan Pak ya, tidak ada disiswa, atas disini, demikian barangkali yang saya bisa sampaikan, dan, memohon izin dari Bapak Ibu sekalian, dan senantiasa, menghilangkan, riba dari Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kegiatan hari ini, dilancarkan, dimudahkan, dikuatkan kita semua, dan mendapatkan berkah, dan bernilai ibadah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita buka bersama, dengan ucapan, bismillahirrahmanirrahim, dikungan kita, terima kasih. Terima kasih. Tidak tahu saling menghormati Cekatan bertindak sopan beretika Penuh integritas dan dedikasi Untuk menggapai cita-cita mulia Cerdas di Sulselmu Ayo berkarya untuk Sulselku Tunjukkan pribadi yang aku tambah Solid bekerja, terus dan ikhlas Berkolaborasi tu visi bersama Setulus hati, kreatif, inovatif Berkarya dalam investasi Mencerdaskan Sulsel dengan sepenuh jiwa Cerdas di Sulselmu Satukan tekat naik masa depan Di bawah pancik pendidikan Terukir semua yang leluhu Tidak tahu saling menghormati Cekatan bertindak sopan beretika Penuh integritas dan dedikasi Untuk menggapai cita-cita mulia Cerdas di Sulselmu Ayo berkarya untuk Sulselku Tunjukkan pribadi yang aku tambah Solid bekerja, terus dan ikhlas Berkolaborasi tu visi bersama Setulus hati, kreatif, inovatif Berkarya dalam investasi Mencerdaskan Sulsel dengan sepenuh jiwa Cerdas di Sulselku Selamat menikmati Muhammad Ayur Terima kasih.